Halo teman sehat, banyak orang bilang kalau sehabis donor darah, kamu akan pusing, kelayangan, bahkan pingsan. Tenang aja, itu semua gak akan terjadi kalau kamu persiapkan 6 hal ini. Kamu harus berusia minimal 17 tahun dengan berat badan minimal 45 kg, dengan suhu tubuh, ganyut nadi, dan tekanan darah normal, serta tidak menggerita anemia. Makan secara teratur, penting banget buat jaga kadar doa darah tetap stabil, sehingga kamu gak akan merasa pusing atau kelayangan sehabis melakukan donor darah. Sesaat sebelum kamu mendonor darah, minumlah 2 gelas air agar sekanan darah cepat normal kembali, sehingga kamu gak kelayangan sehabis donor darah. Menjaga tubuh agar dalam kondisi yang gak terlalu lelah, sangat penting buat memberi kesempatan bagi tubuh memulihkan kembali kondisinya. Gunakanlah pakaian yang nyaman buatmu dan pastikan langan bajunya longgar ya, supaya mudah digulung, sehingga pembuluh vena mudah dijangkau. Sebaiknya, kamu tidur 7 hingga 9 jam pada malam hari sebelum donor darah. Hal ini akan membantu kamu lebih rileks dan bisa mengurangi perasaan gak enak selama dan setelah donor darah. Jangan lupa lakukan 6 persiapan itu sebelum donor darah ya! Yuk, donor darah!